Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kisah lucu santri Mbah Khalil Bangkalan Salah membaca doa namun mustajab Dalam sebuah kisah Saya khona Mbah Khalil Bangkalan yang dikenal wali dan punya banyak karomah itu Mempunyai seorang khadam yaitu pelayan dari salah satu santri beliau Seh khadam ini bertanggung jawab mengurus kitab-kitab beliau Ia bertugas membawanya ketika sang kiai mengajar Membersihkannya dan meletakkannya kembali ke tempat semula Pada suatu hari ketika sedang membersihkan kitab Tidak sengaja khadam itu melihat di halaman kitab ada tulisan doa Akeket dalam tulisan Arab Wah ini doa kesukaan saya gumamnya di dalam hati Akeket adalah bahasa Madura yang artinya berkelahi Khadam itu segera menghafalkan doa yang hanya beberapa kalimat itu Pada suatu hari si khadam terlibat perselisihan dengan santri lain yang menjadi ketua pengurus pondok pesantren Si khadam yang tubuhnya kerempeng itu biasanya selalu mengalah Namun kali ini dia ngeyel tidak mau mengalah Dia menang tang ketua pengurus pondok yang tubuhnya lebih besar dan kekar Beberapa saat khadam itu komat kamit membaca doa Akeket yang sudah dihafalnya sambil menyingsingkan lengan bajunya Maju kamu, tang tang ketua pengurus sambil mengenakan kopiahnya Oh jelas, kata si khadam dengan posisi siap tempur Dari awal si khadam terus mendesak mendur ketua pengurus Sorak-sorai bergemuruh Ketua pengurus kaget dan terheran-heran dengan kekuatan serangan khadam yang sejak dulu dia remehkan Akhirnya ketua pengurus pondok menyerah kalah Padahal dia dikenal memiliki banyak ragam ilmu bela diri Kejadian itu membuat si khadam menjadi terkenal di pondoknya Pada hari-hari berikutnya, banyak santri yang menjajal kekuatan si khadam itu Namun setiap berkelahi, khadam selalu menang Kejadian itu membuat si khadam menjadi terkenal di pondoknya Pada hari-hari berikutnya, banyak santri yang menjajal kekuatan si khadam Namun setiap berkelahi, si khadam itu selalu menang Ketenaran dan keviralan si khadam itu akhirnya terdengar oleh saykhona Mbah Khalil Bangkalan Mungkin karena penasaran, beliau memanggil si khadam tersebut Khadam, kesini kamu Panggil sang kiai Baik kiai, jawab khadam dengan ta'adim dan bergegas menghampirinya Saya mendengar, kamu selalu menang berkelahi Selidik Mbah Khalil penasaran Barokahnya kitab kiai, jawab khadam merendah Mengapa begitu? Tanya Mbah Khalil Saya mendapatkan doa berkelahi atau akeket dari kitab kiai Terang si khadam Coba saya mau lihat Kata Mbah Khalil semakin ingin tahu Ini kiai, jawab khadam sambil menunjukkan halaman kitab referensinya Oh ini doa akih kohna bukan doa keket Kata Mbah Khalil Bangkalan Mendengar keterangan kiainya Si khadam itu terkaget lalu tertunduk malu Doa yang dia pakai untuk berkelahi ternyata doa untuk akih koh Khadam itu salah baca Namun kok manjur Itulah kekuatan doa yang diiringi keyakinan kuat di dalam hati Itulah sebuah kisah lucu santri Mbah Khalil Bangkalan Salah membaca doa namun mustajab Semoga bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton